Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Youtubenya Changjenal. Dan hari ini gue mau ngebahas perbandingan antara si Yamaha New NMAC Neo. Yang kebetulan disini ada tipe keyless yang S ya bro. Dan disampingnya ada si Yamaha Lexi yang tipe kunci. Kalau yang ini dibanderol 33.700.000. Sedangkan si Yamaha Lexi yang tipe kunci itu dibanderol dengan harga Rp. 25.650.000. Apa sih perbedaannya? Kelebihannya apa sih? Yang pasti selain harga. Nah kita akan info lebih lanjut. Tapi sebelum lu lanjut nonton, jangan lupa nih subscribe Youtube gue ya bro. Subscribe Youtubenya Changjen. Oke bro, kita langsung coba review si Yamaha Lexi. Gue rasa sih udah banyak banget yang nge-review. Tapi belum tentu mereka udah nge-review perbandingan komparasi antara si Yamaha NMAC sama si Lexi. Nah tadi kita udah sampein ini banderolnya harga Rp. 25.650.000. Tapi untuk OTR Jakarta nih bro. Nah kebetulan dia masih tipe yang teman-teman bisa lihat. Tipe kunci. Tapi udah ada stop start sistemnya bro. Dan ini tampilan LED-nya ya bro. Digital. Dashboardnya udah digital. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah kelebihan daripada Yamaha Lexi dibandingin NMAC. Pasti harganya nih bro. Kebetulan ini tipe yang kunci. Harganya selisihnya lumayan tuh. Sampai 6 jutaan. Dan lu bisa dapetin deck yang lumayan luas. Karena standar orang Indonesia. Pasti demen banget tuh. Pertanyaannya gak jauh. Gak lepas dari. Cang. Lexi muat gak? Untuk bawa galon. Nah teman-teman bisa dapet disini. Selain kunci. Dan dia juga udah ada tempat. Charging handphonenya ya bro. Udah ada tempat charging handphonenya disini. Ada 12 pump. E1. 12 watt. Nah ini. Tapi untuk pembelian si Yamaha Lexi. Semua tipe. Gak termasuk. Adaptornya. Nah untuk bagian sampingnya. Ini bener-bener maxi ya. Karena si Lexi ini masuk kategori maxi. Selain Lexi. NMAG. Aerox. Juga XMAG. Nah. Ini salah satunya. Kita lihat bagasinya. Nah. Ini teman-teman bisa lihat juga. Ini bagasinya. Kurang lebih hampir 23 liter ya bro. Nah. Kita langsung coba bandingin sama si Yamaha NMAG. Nah ini NMAG yang terbaru bro. Bagasinya sekarang udah lebih luas dibandingin generasi yang kedua. Jadi sekarang generasi ketiga ini bagasinya 25 liter. Kalau yang sebelumnya itu kan cuma 24. Jadi mirip banget sama si Yamaha Frigo bro. Kalau tampilan belakang teman-teman juga bisa lihat. Ini Yamaha Lexi. Asik. Tapi dia udah LED juga ya. Belakangnya cuma masih bohlam. Nah. Sebaliknya. Kalau si Yamaha NMAG yang terbaru. Dia semuanya udah full LED bro. Nah. Bagian bannya juga lebih besar ya. Kayaknya. Kalau untuk si NMAG dia. Bannya itu 130 per 70. Nah. Kalau. Si Lexi itu 100 per 90 dengan ring 14. Sama-sama ring 14 ya bro. Oh. Sorry. NMAG-nya ring 13 nih bro. NMAG ring 13. Sedangkan Lexi ring 14. Teman-teman bisa lihat sendiri. Cuma yang itu 190. Kalau si NMAG 130 per 70. Jadi lebih gambot bro. Kalau untuk Lexi standar. Ini shocknya masih 1. Ya. Semua Lexi shocknya masih 1. Cuma teman-teman. Nggak usah bingung juga. Kalau pengen dijadikan kayak si NMAG yang shocknya 2. Nah. Yamaha udah menyiapkan di bagian sininya. Itu ada space nih ya. Ini teman-teman bisa lihat ada bolongan di sini. Ini space untuk tambah si shock breakernya. Jadi bisa 2 juga bro. Lumayan ya. Keren ya. Nah. Kalau tampilan dashboardnya si NMAG seperti ini. Kita coba nyalain. Nah. Ini. Ini tipe yang kebetulan tipe S ya bro. Jadi dibanderol 33.750.000. NMAG pun sekarang ada yang tipe masih kunci bro. Tapi udah connected. Nah. Ini kita mau kasih tau. Ini yang connected itu adalah. Jadi dia udah bisa masuk ke smartphone nih. Connect ke smartphone melalui bluetooth. Sedangkan untuk Lexi standar. Teman-teman belum bisa dapetin. Connectednya. Karena nggak ada di sini atau di sini. Nggak ada sticker connected ke smartphone. Cuma ada di yang tipe S ataupun ABS ya. Nah. Itu salah satu perbedaan yang meyakinkan teman-teman untuk pilih salah satu motor ini. Adalah yang ini belum connected. Untuk tipe standarnya. Sedangkan si NMAG. Walaupun tipe standar yang kunci. Itu udah connected. Nah. Untuk Lexi sendiri. Yang standar itu ada beberapa pilihan warna. Nah. Kebetulan di sini ada warna hitam. Dia juga ada warna merah. Teman-teman bisa lihat di sana. Ada warna abu-abu juga. Nah. Ada warna abu-abu juga. Sedangkan untuk tipe NMAG. Dia ada empat warna bro. Ada merah. Ada hitam. Ada biru. Warna terbaru. Birunya kayak EKSR ya. Kalau kata gue ya. Dan semuanya warnanya masih glossy. Baik Neo S maupun Neo yang kunci. Oke. Kalau ini dia bandel dengan harga Rp33.700.000. Yang kuncinya Rp32.700.000. Kota Jakarta. Seleksi. Di bandel start di harga Rp25.650.000. Nah. Teman-teman pilih yang mana nih. Kita nyambung ke bagian depan juga ya. Jangan lupa ya. Jadi ini tampilannya udah LED semuanya. Dengan tambahan proyektor ya bro. Mantap. Nah. Kalau Lexi masih LED. Tapi untuk lampu sennya. Dia masih bohlam. Ini jelas banget bohlamnya. Nah. Untuk si Yamaha NMAG. Itu jarak lampu depannya itu sampai 160 meter nih bro. 160 meter nih. Itu yang gue dapet informasi. 160 meter untuk jarak sorotnya ya bro. Nah. Kalau Lexi. Ini gak nyampe sejauh itu karena dia gak ada LED proyektornya. Mantap ya. Nah. Untuk tingginya. Teman-teman bisa lihat aja langsung. Kita coba naikin. Bro. Tinggi gue itu 165 ya. 165. Nah. Ini kita bisa lihat. Kalau pakai kaki kiri aja. Ini seperti ini. Tingginya si Lexi. Ya. Nah. Kita coba cek. Kalau tingginya NMAG berapa sih. Nyaman lah ya. Cuman untuk decknya. Enaknya dia gak ada tengah. Karena. Untuk pengisian bahan bakar. Tangkinya dia ada di. Dalam jok. Nah. Kalau si NMAG kan ada di depan. Ini asik ya. Gue pakai sepatu ukuran 41. Dan ini gak mentok nih. Ya kan. Banyak kan ke netizen-netizen Indonesia. Penonton Youtube itu. Komen kalau beberapa motor kompetitor dari Yamaha itu. Dengan tinggi 175. Kadang-kadang mereka mentok gini. Jadi gak normal. Duduknya begini. Tapi lebih ngangkang gini ya. Nah ini. 165 tinggi gue. Teman-teman bisa lihat. Ya. Agak dingdek. Tapi masih normal lah ya. Kita langsung coba cek yang ke si NMAG. Kita turunin bro. Kayaknya sih lebih tinggi Lexi ya. Dibandingin NMAG ya. Untuk tinggi ya. Cuman. Si NMAG ini lebih lebar. Bagian joknya. Nah. Ah. Bener sih. Kalau kata gue emang masih tinggian si Lexi. Dibandingin si NMAG. Kalau menurut kalian gimana? Nah. Komen aja. Nah ini teman-teman bisa lihat. Perbedaan si NMAG sama Lexi ya udah jelas banget. Kalau NMAG emang bener-bener maxi ya. Kalau itu kan little maxi sih. Kalau gue bilang si Lexi. Dan dia ada tempat. Kakinya untuk seperti ini. Yang gak dipunyain sama si Lexi ya bro. Nah ini. Asik ya. Jarak antara spes dengkul kita sama bodi motor tuh lumayan. Gak terlalu sempit ya. Kalau gue tinggi 165. Kalau 175. Gue rasa masih ada spes. Lumayan jauh. Oke. Bro. Gue rasa itu aja yang mau gue sampein perbedaan antara si Yamaha Lexi sama. Yamaha NMAG Neo. Dan kebetulan ini tipe yang S. Teman-teman tim yang mana nih? Apakah NMAG baru? Dengan bagasinya yang lebih luas dibandingin generasi kedua. Atau teman-teman pilih si Yamaha Lexi. Yang punya deck. Tapi bagasinya lebih kecil dibandingin NMAG. Balik lagi ya. Kebutuhan. Balik lagi kebutuhan dan isi kantong dompet kita. Kalau teman-teman pengen yang lebih maxi. Ya si Yamaha NMAG. Tapi kalau teman-teman pengen punya motor touring. Tapi budgetnya belum nyampe 32 jutaan. Teman-teman bisa jadikan si Yamaha Lexi ini salah satu opsi. Karena dia harganya cuma Rp25.650.000. Tapi lu udah punya motor dengan mesin 155 cc. Bukan Rp160 sih ya. Karena yang Rp160 itu ternyata cuma Rp156.9.000. Dan ini real Rp155.000.000. Apa pendapat kalian? Komen aja. Kalau menurut kalian ada lagi kelebihan antara Lexi sama NMAG. Yang belum gue sampein. Komparasinya. Komen juga ya. Kurang lebih gitu aja. Bila di topik walaidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di topik walaidah ya. Sampai jumpa.